Intro OEM Look sudah menjadi pilihan tren terfavorit saat ini karena selain dari placementnya yang sangat simple pengerjaannya juga lebih cepat jauh dari custom seperti di Fortuner ini kita akan bahas detail pemasangan dan overall budgetingnya tapi sebelumnya kita intro dulu yuk Halo guys, kembali lagi kita di Fortuner Video Halo guys, selamat datang di Fortuner Audio Youtube Channel Intro Intro Nah kita akan melihat posisi Twitternya yang mudah saja walaupun tempatnya OEM PNP tapi kita mengganti karena di bagian ini kalau kita Twitternya taruh di bagian dalam ini kan original standar mobil tapi kita tidak menaruh di bagian dalam yang ada di tempat online kita biasanya custom bikin baru atau menyesuaikan dari original yang ada sekarang kita akan langsung melihat di bagian bagasinya ini kita akan menaruh di bagian ini kita akan menaruh di bagian ini ini untuk menaruh di bagian untuk memperbaikan Bentuknya khusus original model Toyota, lebih wide, lebih lebar. Sementara sold out. Oke, lanjut. Ini harganya di Rp 8 jutaan. Di sini kita menggunakan DSPM dari Topeles. Seperti biasa, DSPM yang sering salah satunya yang kita gunakan ini. Ada beberapa brand lainnya. Tapi ini harga yang cukup menarik di paket kita. Karena kita paketin dari produk ini, ini, ini itu di dekat sekitar 20, hampir 20 juta ya guys. Jadi dengan custom box, dengan peredam itu tapi di luar head unit. Jadi budget kalau sama teman-teman mendekati 30 itu budget sistem OEM lengkap. Dengan OEM placement head unit dan si Twitter. custom box-nya satu-satunya yang memang tambahan yang kita buat di luar OEM. Tapi kan nggak terlalu makan tempat ya. Kebetulan di mobil Fortuner ini teman-teman bisa lihat dia makan tempatnya seperti ini nih. Jadi nggak banyak placement posisinya ya. Seperberapanya lah, hanya sedikit. Jadi sisanya masih mumpuni, masih oke ya. Di sini Topelesnya 5 channel. 4 channel kita bisa buat di speaker, bisa dibagi 4 channel itu mau depan 2, rear 2, atau teman-teman nggak perlu untuk rear. Rear dari head unit aja, Kenwood. Bisa juga. Jadi 4 channelnya langsung nge-drive si Fluke SC261. Jadi bisa pilihannya seperti itu. Atau dibagi ke belakang. Itu 4 channel. Dan satu channelnya itu, 1x250 kita nge-drive bisa buat si Flux Neo 10 inch. Dengan power handling, spek detail dari unit sub-nya 200 Watt. Jadi dia 250 masih mumpuni, masih spare ya. Masih ada lebih. Kalau teman-teman mau pilihan lain, kita ada beberapa pilihan lain selain dari Flux Neo ini. Jadi tinggal upgrade aja. Dan dari soal harga sudah, spek barang sudah, berarti sisanya kita akan melihat di interior pemasangannya seperti apa prosesnya. Dan paket kita sudah termasuk perdam. Di sini perdamnya kita menggunakan di paket itu autofun. Atau bisa diganti dengan tipe-tipe lainnya. Sesuai request dari teman-teman. Mau lebih di atas dari autofun, kita masih ada beberapa tipe lagi. Di pemasangan perdamnya kita dapat itu untuk di bagian pintu depan. Oke, kita langsung lihat aja proses dari pemasangannya. Eh, Teo. Halo Maya. Hai, gimana? Sudah selesai ya mobilnya? Iya, baru selesai. Baru mau ambil video yang di dalam. Gimana kalau tes bareng ya? Boleh, boleh. Oke, kita berarti tes bareng ya di dalam ya? Iya, ini hasilnya sekalian udah nonggol orangnya. Speakernya rapi juga ya ternyata. Basta ya, sub-nya ya. Yaudah, gue pengen dengerin deh suara dalamnya kayak apa ya? Pas banget. Pas banget lah ini. Lagi buat juga ya? Baru selesai, jadi kita mau langsung tes. Oke, kalau gitu kita dengerin bareng-bareng ya? Boleh ikut ya? Kamu di sebelah kanan ya? Oke. Nanti aku di kiri. Oke, yuk. Oke guys, sekarang kita sedari dalam mobil bersama dengan youtuber kita. Halo guys. Yang punya mobil nih. Gimana nih, Leo? Iya. Kita cerita-cerita sedikit dulu ya? Cerita-cerita sedikit dulu kali ya. Nama gue Matteo. Gue juga punya sih channel YouTube. Nah, lu pada bisa follow juga ke gue di Emboss Auto. Nah, gue juga ada IG. IG-nya juga Emboss Auto sama Emboss.2 KD itu khusus buat mobil ini. Jadi, gue itu suka untuk modif-modif mobil. Nah, kebetulan gue ini untuk mobil ini project car pertama gue. Jadi, tema modif ini adalah modif simple, santai, dan juga daily use. Jadi, gue juga udah modif semuanya mulai dari mesin, kaki-kaki, nalpot, segala macem. Nah, semua eksteriur udah beres. Sekarang gue masuk ke interior. Nah, di interior ini gue percayain ke tempatnya Cimaya. Nah, ya. Iya, Teddy lah sebenarnya yang sering ini lah ya. Thank you loh, udah bisa dateng ke sini aja. Jadi, milihnya ke kita ya kita beruntung nih. Enak lah, jadi kan sama-sama bisa ngerti juga. Hmm, tapi kamu masih muda udah begini emang dunianya kayaknya ya. Kita yang baru mulai berasanya perlu lebih, effort lebih yang kayak ngikutin yang zaman sekarang ini kita gagak. Enggak lah, enggak apa-apa. Yang penting berjiwa muda. Nah, berjiwa muda jadi tetap selalu muda. Itu yang kita coba. Memang nggak gampang, tapi ya kayaknya Theo gampang aja flownya ya. Amin. Jalan yang asik aja ya. Mumpung sama-sama di dunia modifikasi. Nah, jadi kita serahin untuk modifikasi audio ke brown sound audio ini. Ya, mantap. Thank you banget. Nah, sekarang. Di sini juga udah lumayan ya, Ci. Kalau dilihat tuh, kan gue kemarin pilihnya speaker-nya itu Flux ya. Flux SC ya. Jadi yang 2-way. Terus juga pake ini ya, ganti head unit juga. Can-wood, segala macem. Plus pake DSP ya. DSP ya, DSP-AM. Ya, DSP-AM. Top eles. Yes, ini milihnya ini tepat banget sih lo ngambil ini. Bu, dong, ya stop lagi. Abis ya, laku berat ya. Parah lo ini. Ini sih gila sih. Tapi gue bingung, kenapa tipe ini yang best seller banget. Mungkin lo udah dapet tributnya. Kalau gue sih, kenapa gue pilih ini? Karena ini satu-satunya yang plug and play di mobil ini. Jadi kan, kalau di mobil ini kan 7 inch kan. Jadi karena gue gak mau ngubah frame-nya. Jadi gue pilih ini. Dan ini udah bisa wireless juga kan. Wireless Apple, CarPlay, Android Auto. Nah, itu buat daily use tuh enak banget. Gue udah pernah nyoba di mobil-mobil gue yang lain. Itu enak banget buat pake itu. Iya sih, itu mirroring wireless, tapi ya ke Android doang. Dan dia dua arah. Keren-keren sih. Yang merek lain gak semuanya bisa dua arah. Terus kayaknya lo banyak pake iPhone. Ini sekarang kita mau coba upgrade dulu. Oh, harus di upgrade dulu ya? Lebih baik supaya kita gak ketinggalan. Apalagi buat ke iPhone sih. Sebenernya ini penting. Oh, gitu. Jadi kadang Apple CarPlay-nya itu kurang peka. Karena iOS-nya udah naik terus. Ini lebih gampang. Kita sambil ngobrol, sambil colok ini. Jadi dia biar proses upgrade-nya. Makan waktu ya satu dua menit lah. Gampang ya ternyata ya? Gak colok. Tapi kalau yang gak di toko sih. Temen-temen harus download dulu dari website-nya Kenwood. Oh, download website-nya Kenwood. Cobain sendiri. Ini kita ukingin buat update. Terus nanti biasanya yang dari download-an Kenwood gitu. Kita ambil. Terus masukin ke flash disk. Tapi yang kosong sama sekali kosong. Lanjut dari yang kosong itu. Baru masukin ke sini. Jadi jangan ada file lain. Soalnya dia baca semuanya dari situ ya. Tantotnya dia gak ngeh jadinya. Jadi isinya itu doang. Hmm, let's see, let's see. Oke. Di head unit. Kita udah speaker. Topelesnya ya. Tadi tau ya kan? Iya. Tadi udah dijelasin juga sama Coach Teddy. Tadi ya. Iya. Dijelasin katanya posisinya rapi. Jadi di mobil gue ini karena temanya tuh daily use. Dia bener-bener rapi. Ditaroknya tuh gak keliatan sama sekali. Sampai prosesornya pun biasanya kan ditarok di bawah cok nih. Di bawah kursi penumpang. Kursi, apa namanya? Kursi penumpang kursi driver, sorry kembali. Nah ini ditaroknya di tengah-tengah ya. Bagus sih, rapi jadinya. Umpet. Gak keliatan sama sekali. Iya, bener. Terus tadi ada sempet belum ngomongin tentang dia bisa jadi media player. Oh iya. Di tempat gue belum sih. Belum coba. Belum. Nanti kalau udah nanti kita kasih si software-nya. Misalkan nanti aku kirim ke si Topeles. Kan kamu bisa buka dulu di hape. Oh iya. Jadi nanti bisa iseng-iseng liat memory. Terus ngisi juga memory ala-ala kamu. Oh gitu. Bisa. Ya kalau emang demen audio. Pengen coba-coba versi sendiri nih. Bisa. Terus bisa jadi media player. Jadi dia ada koneksi bluetooth buat ke hape. Jadi bluetooth pilih lagu. Nanti kan pairing nih. Misalkan udah ada aplikasinya di sini. Nanti pairing bluetooth dengan si Topeles. Pilih lagu langsung dia yang jadi. Langsung di drive ke prosesornya ya. Gak perlu lewat si head unit. Tapi karena head unitnya udah oke juga. Ini sih bagus. Tetap bagus. Tapi kita bisa coba. Ya. Itu masukan dari si Topeles. Topeles yang. Tapi sekarang rata-rata beberapa memang bisa begitu. Iya banyak sih. Yang udah bisa media player. Dari si DSP. Dari DSP nya ya. Dari DSP ini katanya juga udah ada amplifier nya juga ya. Ya. 5 channel. 5 channel. Jadi buat nge drive subwoofer nya juga cukup ya. Cukup banget. Jadi gak perlu amplifier tambahan lagi. Kan kita bakal tes juga nih. Nanti bass nya. Terus kamu ada pilihan lagu gak? Yang favorit gitu. Saya demennya lagu apa nih. Lu pengen cobain bass nya. Atau pengen cobain high nya. Kita tes aja langsung ala onar. Lagunya beda-beda. Biar agak asik gitu kan. Iya. Soalnya kalau ala kita kan ya ala-ala. Mungkin udah biasa lah. Udah bosen lah. Boleh. Ada pilihan khusus. Ya. Oke. Nanti sambil tunggu. Ternyata lumayan kan. 2 menit mau kali ini. Iya. Untuk update dan kesibukannya nih. Kita ngobrol dikit nih. Kesibukannya apa nih biasanya. Kalau gue sih sekarang lagi kerja. Lagi kerja aja. Jadi ya gue juga kerja di bagian digital marketing. Jadi gue juga ngerjain digital marketing. Tapi untuk urusan SS, promosi. Tapi lebih ke arah B2B. Jadi kita lebih ngurusin B2B market. Untuk di pasar Indonesia bisa. Di luar juga bisa. Keren ya. Kerjaan anak-anak zaman sekarang. Jadi gak perlu ini langsung. Iya. Kita bisa work from home juga. Jadi gak perlu selalu ada kantor. Kita bisa work dari mana aja lah. Jadi gak perlu ngumpul di satu tempat. Apalagi lagi covid-covid gini kan. Bener. Susah juga. Keren lah. Berarti emang kerjaannya emang masa kini. Nyambung. Kinian lah. Keren. 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 Kita tes lagi untuk lagu keduanya nih. Ini yang tadi udah lebih-lebih. Lumayan ya. Masa dapat. Bulet masanya. Enak ya. Nah ini lagu kedua ya. Bila asmar aku telah tiba Merenggut nafas di jiwa Itu dia yang datang hal dirkan cinta. Menyebar ke dalam rasa Dapatkah ku mengatakannya Perasaan yang ku punya Perasaan yang ku punya Untuk dia Mestinya ku ungkapkan saja Terdapat jawaban darinya Dapatkah aku memeluknya Dapatkah aku memeluknya Menjadikan bintang di surga Memberikan warna yang bisa menjadikan indah Aku tak mampu mengatakan Aku tak mampu untuk mengungkapkan Hingga sampai saat ini Perasaan ku tertinggal Tapi ya lebih kurang lah ya Lebih kurang Enak sih Udah berasa Udah berasa jauh sih lah Kalau dari speaker Tanggal kayaknya lah jauh lah Speknya udah harga segini gitu ya Kayaknya costnya dua Something gitu ya Ampe 30 Ampe 30 Jadi Ampe 30 udah total Semua Ampe 30 Pintu Ini ya Jadi Buat temen-temen Kalau memang Lebih kurang nih Kita kasih demo sih Baru demo Jadi nanti Kalau mau tanya lebih lanjut Bisa langsung ke workshop kita Atau chat Atau DM Ya Paling itu Jadi Teo mungkin ada Yang mau disampaikan Buat temen-temen nih Yang follow Atau yang promosinya Tapi sekarang ini bagi ke yang Diesel ya Ya diesel Jadi khususnya Mesin diesel Fortuner Nah ini lagi gua Lagi gua naikin projectnya Jadi Buat tanya-tanya tentang Modif-modif Fortuner diesel Bisa Langsung aja DM atau Contact ke IG kita Di emboss.2kd Ya Soalnya ada group juga kan Ya betul Soalnya Teo juga ikut Club Jadi memang Buat temen-temen yang Pengen ikut-ikutan Mungkin bisa lewat Teo juga nih Salah satu Opsi Buat Komunitasnya Ya gak Oke oke Ini aktif Jadi anak muda Zaman sekarang sih Keren deh Kita yang Wow Kita juga ikut muda jadinya Yang penting jiwa tetap muda Oke oke Walaupun tamang udah tua ya Hahaha Ya berusaha lah Kita berusaha Oke oke Ya deh Berarti segitu aja kayaknya ya Teo ya Ya Dari kita Dioprol barengnya udah Selesai Tesnya juga udah Sampai ketemu Di video kita lainnya Dan jangan lupa Tanya-tanya Diesel Atau yang lainnya Langsung lo tag ya Thank you guys Thank you Bye 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 bye